LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menetapkan terdakwa kasus penganiayaan Mario dan Disatrio membayar restitusi atau ganti rugi korban sebesar 100 miliar rupiah kepada David Ozora. Kita sudah lakukan penilaian dan nilainya ini sangat besar ya, 100 miliar rupiah. Kita sudah ajukan, restitusi ini, kejaksa dimasukkan ke dalam tuntutan, kata Ketua LPSK Hasto Atmojo di Royal Ambar Rukmo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 14 Juni 2023. Hasto menjelaskan nominal itu didasarkan pada akumulasi jumlah kerugian yang dialami korban dan keluarga. Meliputi biaya pengobatan keluar hingga berbagai potensi kerugian ke depannya. Yang banyak itu pemulihan medis ya. Karena ini kan gangguan medisnya serius benar dan berjangka panjang. Ujar Hasto Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana bersama dengan Shane Lucas dan anak perempuan berinisial AG. Perbuatan penganiayaan terhadap David dilakukan pada 20 Februari 2023 sekitar pukul 19 WB di Perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam dakwaan jaksa, Mario disebut melakukan penganiayaan dengan menendang kepala David. Usai David jatuh tergeletak dan diam tak bergerak, Mario dengan sekuat tenaga menginjak kepala bagian belakang David sembari mengeluarkan makian. Meski David sudah tak berdaya, namun Mario tetap melakukan kekerasan. Mario kembali memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala David. Sementara ayah Tristalino David Ozora, Jonathan Latumahina mengatakan restitusi, atau penggantian kerugian korban dari LPSK tak sebanding kecuali Mario dan Disatrio juga dibuat koma. Hal itu disampaikan Jonathan saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas Rotua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 13 Juni 2023. Terima kasih telah menonton!